PEMBICARA 1 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 1,9 juta kedua karakter cuy dan borosnya mati ya dihajar oleh Goketsu gila ya jadi buat kalian mungkin ya yang mau niru apa ekipnya babang jelius monggo ya dia menggunakan swordman untuk si Goketsu nya dan kita coba lagi cuy cari yang lain ya Oke ini ada prem Goketsu prem apa namanya prem si best king semua ya cuy tapi ini dia tidak menggunakan support yang bagus ya Nah ini dia ada support bagus semua cuy ya jombinya sudah bintang 5 sudah prem merah Goketsu nya sudah bintang 4 kemudian si garunya sudah bintang 5 dan dia menggunakan ya menggunakan si ini ya dokter genus ya dan kita bisa bandingin ya ini si zombie man ya yang musuh ini menggunakan core zombie man level 1 ya bisa ngeheal ya makanya dia bawa ke dokter genus ya dan ini jadius ya si core si zombienya sudah level 4 cuy sudah level 4 dan speednya cepet teteh musuh ya dan ini dia di follow up 626.000 follow up nya cuy lumayan ya serius dan musuh lebih cepet ya untuk speednya tapi sayang ya speed doang cepet damagenya ada anjir ibaratnya ngejemput cewek depan gang gila sih tapi ini bagus ya dia internal injury kemudian diledakin sama Goketsu 4,5 juta cuy damagenya dan babang jenis sudah mulai terkapar cuy tapi sekiriat ya satu kali serangan oleh si kingnya apakah bubar 4,1 juta cuy 4,1 juta ayo nice ya jangan mau kalah J jangan mau kalah J oke nice ya kita dapat 3 energi disini karena internal injury cuy mampus dapet 3 ya karena level 4 cuy 4 nya nice dapet 4 nah cakep 4 4 ini ya 4 energi langsung diledakin sama si Goketsu disini mampus anjir 4,8 juta membubar sisa 4 karakter cuy sisa 4 karakter dan langsung diajar oleh zombie man sambil ngeheal ya zombie mannya sambil ngeheal dan juga kayaknya ngebunuh Kabuto ya kita lihat aduh kenapa mati dulu hidup lagi dong bangkit lagi bangkit lagi dong zombie bangkit sayang wih anjir masih kecepetan cuy oke tapi bener-bener mati juga ya Kabutonya tetep mati oleh Kabuto Jelius dan sisa ya sisa Goketsu sama si Garo musuh cuy sisa Goketsu sama si Garo musuh dan juga zombie man musuh masih terkapar lemah tak berdaya cuy jadi dia serangan dari si Garonya cuy apakah dia bakal menghabisi tentu saja enggak cuy kayaknya mati kena refleks lu aja tentu deh gua bilang hahaha ih pedang gue bilang pasti lu mati kena refleks cuy pasti lu mati kena refleks masih tetep berdiri Goketsu nya cuy jangan mau kalah ya jangan mau kalah Goketsu nya Jelius ayo jih hajar jih hajar jih oke mampus ya oke follow up dong nah ini dia serangan dari Goketsu Miku Byunaro hmm cakep bubar pertandingan cuy gila sadis loh sadis loh ya jadi menurut gue masih saat ini udah dua kali battle ya gue juga lebih contoh lebih bagus korja zombie man yang level-1 cuy bisa ngeheal ya oke dan kita lihat lagi cuy yang lainnya di sini ini ada level 99 cuy di sini Lera oh banyak banget ini cuy ya primerahnya Oke dan sini juga ada Goketsu ya ada Goketsu yang primerah kemudian ada zombie man juga yang udah bintang 4 dan gok sini kabutnya udah bintang 5 ya dia juga punya YouTube nih YouTube nya Lera Cup we mantap Oke let's go kita coba lawan ya kita coba lawan ya karena yang BP gede juga yang ranking 2 tadi ya dia nggak gunain sekuat asli cuy Atomic cuy 1,1 juta temennya dan tiga orang kena shatter langsung dipolup oleh sigaro hmm mampus oke kita ada lima energy di sini cuy dan siap-siap aja tuh dikenain telejury dapet satu energi lagi mamam cakep uset terus-terusan aja dapet energi anjir gila ini kornya zombie man level 4 bagus suka ya bagus sekali anjir dapat energi terus dari tadi kutu baru hmm cakep 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 jendir oke nice mau hancur tuh satu kali serangan oke dan dilihakin oleh Goketsu kayaknya bubar ini mah 3,7 juta hmm belum cuy masih belum ya masih belum bubar cuy masih belum bubar dan ini dia serangan dari zombie man ngehajar kabuto dan kabutonya anjir ding refleks cuy hmm cakep ya untung nggak terlalu sakit ya debet ya coba kalau ditendang si boros cuy coba kalau ditendang si boros ya dan anjir ding sakit oke dan ini dia Goketsu nya masih bisa cuy Goketsu nya masih bisa dan kita lihat ya ini namanya udah dapet tenas itu cuy karena pasif dari si silverpeng ya karena pasif silverpeng karena ngeblok terus aktif ya tenas hitinya oke dan setiap tiga karakter kayaknya bakal mati juga cuy ini sukuat jelis gila sih bagus banget sih sukuatnya sukuat jelis bagus banget aja dibuilnya dibuilnya abis-abisan ini mantap sih oke dan ini kingnya masih kepake cuy masih kepake sampai sekarang ya jadi tetep ya dia maksimalin si apa maksimalin si kingnya cuy sama si Goketsu ya di sini Miku Byunaro dan kayaknya untuk arenanya dia masih berada di top 1 ya menurut dia si arenanya masih berada di top 1 ya kita lihat ya sekarang ya kita kita bakal lihat untuk arenanya berada di top berapa mampus sisa si Goketsu cuy dan juga si Aloy yang unyielding atuh ya susah banget dimatinya si kamret oke serangan dari Goketsu 1,8 juta sisa Goketsu lagi cuy sisa 1 Goketsu apakah berakhir dengan ultimate dari si zombieman harusnya sih berakhir cuy oke dan pertandingan pun berakhir ya gila sih nggak ada lawan cuy sudah tidak ada lawan lagi dia di server ini cuy kuahkan servernya walaupun udah di merger mungkin ya tetep aja nggak ada kita lawan ini babang jelius ya dan arenanya masih top 1 cuy Oke guys dan disini gue penasaran ya kenapa dia sekarang ini sudah tidak menggunakan si Tatsumaki untuk arenanya cuy untuk arenanya kenapa tidak menggunakan Tatsumaki padahal Tatsumaki nya juga disini BP nya udah 2,3 juta cuy mantap sih ini Tatsumaki nya keepsake nya udah bintang 4 gearnya udah maksimal setahu gue dulu damage nya si Tatsumaki jelius ini udah nyampe 10 juta ya dulu ya waktu digabungin sama si metal net ya mungkin sekarang dia pengen meta ya pakai meta yang baru cuy dia mah bebas ya free-to-play mah bebas cuy dia mau gunain sekuat apa juga bebas ya karena udah dibuild secara maksimal cuy dan si meljagatnya dia udah bintang 4 cuy flash GPS yang udah prem merah nggak kepake metal knight nya direset ajit metal knight nya direset si ini juga direset ya siapa sih Atomic nya direset mungkin dipindahin ke si Garo ya kemudian sini puri-puri juga nggak kepake gila sini banyak banget ya banyak banget karakter yang dia tidak pake cuy ya tetep aja nomor satu mah Kabuto ya Kabuto loper cuy dan kabutnya udah bintang 5 juga ya dan awaknet nya bintang 4 oke masih top 1 dan disini BP nya udah 14,3 juta ya BP nya udah 14,3 juta mantap jiwa anjim oke dan result nya disini nggak ada ya cuy jadi mungkin untuk pilihnya gue cukup dulu sampai disini jadi ini dia ya core zombieman level 4 di akunnya do много bang zelius thanks for watching and soon Ontario ciao